Ribuan babi di Kabupaten Weishi, Gaifeng, Provinsi Henan, Tiongkok mati tenggelam setelah banjir menerjang. Akibatnya menimbulkan bau busuk yang menyengat karena kurangnya tim penyelamat. Pemerintah Kabupaten Weishi mengeluarkan catatan pernyataan di internet yang menyatakan bahwa ada 58 rumah pembiakan hewan di kabupaten tersebut terkena dampak banjir. Dilaporkan sebanyak 150 ribu ternak dan unggas mati masih mengapung di air. Bangkai hewan itu sudah mulai membusuk dan ada resiko menimbulkan penyakit. Akhir surat permohonan bantuan itu bahkan ditandai dengan label mendesak. Sementara pada hari yang sama, Komite Desa Nan Weiwudi Kota Praja Soipo pada kabupaten yang sama juga mengeluarkan surat meminta bantuan yang menyatakan bahwa ada lebih dari 6 ribu ekor babi mati. Keberadaan bangkai-bangkai itu tidak dapat diselesaikan. Mereka segera mencari bantuan dari semua jenjang aparat untuk membantu menangani babi-babi yang mati itu. Permohonan surat itu meminta bantuan disinfektan untuk mencegah terjadinya penyakit. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah daerah belum menyatakan apakah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena banjir. Petani Cina Cheng berjalan menyusuri genangan air setinggi lutut, menarik satu persatu bangkai babi dengan tali, kemudian menjajarkan bayat-mayat babi yang menggelembung itu untuk dimusnahkan kemudian. Lebih dari 100 ekor babi milik Cheng mati terendam banjir yang melumpuhkan Provinsi Henan pekan lalu. Baginya, masa depan tampak suram. Petani berusia 47 tahun tersebut mengatakan dirinya menunggu air surut untuk memikirkan apa yang akan dilakukan terhadap babi-babi yang tersisa. Babi-babi itu sudah terendam air selama beberapa hari dan tidak dapat dimakan sama sekali. Ia mengira tidak ada seekor pun yang tersisa. Paternakan babi Cheng berupakan satu dari ribuan yang ada di Henan yang terkenal karena produk pertaniannya, terutama produk daging babi. Provinsi itu diguyur hujan sangat deras pada pekan lalu, sehingga mengakibatkan banjir terparah dalam kurun seabad terakhir yang mencengangkan banyak orang. Dalam sekejap sekarang, mereka tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup. Piannya tidak memiliki keterampilan lain dan tidak punya uang untuk beternak babi lagi. Demikian Keluh Cheng yang sepanjang hidupnya bekerja memelihara babi. Seakan langit runtuh. Demikian ucapnya. Di seluruh desa itu, di mana kebanyakan dari 3.000 warganya juga beternak babi atau ayam atau bercocok tanam, orang sibuk membersihkan puing-puing yang dibawa air bah. Sejumlah orang tampak mendorong grobak dan peti berisi ayam-ayam tak bernyawa. Bangkai babi yang membengkak juga terapung, diikat dengan tali agar tidak terbawa air ke mana-mana. Di desa itu yang tercium adalah bau lumpur dan bangkai. Setidaknya 200.000 ayam dan 6.000 babi hilang dalam banjir, setengah dari ternak yang ada di desa itu. Di berbagai daerah di Henan, banjir merendam 1.678 pertanian skala besar, menewaskan lebih dari sejuta hewan. Meskipun produksi babi Cina semakin intensif beberapa tahun terakhir, jutaan peternak kecil masih memainkan peran utama dalam memproduksi daging favorit di negara itu. Cheng mengatakan dia menghadapi kerugian sekitar 30.000 yuan atau 4.627,13 dolar dan khawatir tidak akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Musim panas lalu, hujan lebat dan banjir di bagian selatan Cina-selatan dituding sebagai penyebab penuhan wabah demam babi Afrika, penyakit yang biasanya membunuh babi meskipun tidak berbahaya bagi manusia. Untuk saat ini, petani di Wang Fan tidak yakin mereka akan kembali bertani. Setelah menggarap ini selama bertahun-tahun dalam sekejap, semuanya hilang. Demikian kata Zhang Guaing, 53 tahun yang kehilangan sekitar setengah dari ternaknya. Seorang peternak Cina, Cheng, mengarungi genangan banjir setinggi lutut sambil menarik bangkai-bangkai babi yang mati akibat banjir. Lebih dari 100 ekor babi milik Cheng tenggelam dalam banjir akibat hujan deras yang melempuhkan provinsi Henan di Cina pada pekan lalu. Mereka sudah berada di air selama beberapa hari dan tidak bisa dimakan sama sekali. Peternakan Cheng adalah satu dari ribuan di Henan yang memang terkenal dengan peternakan dan produksi daging babi. Di seluruh desa, warga membersihkan puing-puing yang ditinyalkan oleh air banjir yang surut. Beberapa warga juga terlihat mendorong grobak perisi bangkai ayam yang juga mati karena banjir. Sedikitnya 200 ribu ayam dan 6 ribu babi hilang dalam banjir setengah dari ternak desa. Di seluruh Henan, hujan telah membanjiri 1.678 peternakan skala besar dan membunuh lebih dari 1 juta hewan. Cheng mengatakan dia menghadapi kerugian sekitar 30 ribu yuan atau 67 juta rupiah dan khawatir dia tidak akan menerima kompensasi dari pemerintah. Banjir besar yang melanda provinsi Henan, Cina telah melempuhkan aktivitas wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur kawasan itu selama berhari-hari telah membuat para peternak babi mengalami kerugian besar. Peternak babi Cheng hanya bisa menatapi hewan-hewannya mati karena banjir. Tak ada yang bisa dia katakan selain hanya pasrah setelah mata pencahariannya itu mati dan hanyut di bawah banjir. Cheng mengarungi banjir setinggi lutut menarik babi mati satu persatu dengan tali dan menumpukan bangkai babi yang membengkak untuk dibuang. Lebih dari seratus babi milik Cheng hanyut dan mati dalam banjir yang melumpuhkan provinsi Henan. Mereka kini dibayang-bayangnya oleh kehidupan yang sulam saat mata pencahariannya tak tersisa satu pun. Saya menunggu sampai ketinggian air turun untuk melihat apa yang harus dilakukan dengan babi yang tersisa. Demikian kata Cheng. Ia merupakan seorang peternak berusia 47 tahun dari desa Wang Fan, kota Xinjiang, Henan. Babi-babi ini sudah tenggelam selama beberapa hari dan tidak bisa dimakan sama sekali. Cheng adalah satu dari ribuan peternak babi di Henan, daerah yang terkenal dengan peternakan dan produksi daging babi. Provinsi ini dilanda hujan lebat pada pekan lalu yang memicu banjir bandang terburuk dalam berabad-abad dan mengejutkan banyak orang. Di seluruh desa, di mana sebagian besar dari 3.000 penduduk lainnya juga memelihara babi atau ayam atau menanam gandum. Sejumlah warga tampak membersihkan puing-puing kayu yang dibawa oleh banjir. Mereka terlihat mengumpulkan dan membuang ayam ternak yang telah mati. Sementara puluhan ekor babi yang mati diikat pada batang pohon agar tidak hanyut. Sebagian desa berbau lumpur dan bangkai yang membusuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!